Halo guys, nah di video kali ini aku bakalan bikin tutorial full eyelash extension Nah tahap yang pertama setelah bulu mata bawah di isolasi Aku mau remove dulu nih sisa-sisa eyelash yang udah lama banget Dan ini banyak sisa-sisa mascara yang udah melekat banget guys Nah removernya aku pake dari merek phone mix ya guys Harganya juga murah kok Dan buat nempelin removernya aku pake micro brush ya guys Nah tempelin aja di akar-akar bulu mata Seperti ini ya Terus kita diamkan dulu 8-10 menitan ya Nah setelah didiamkan beberapa menit Rem akan mulai uduh ya guys atau meleleh Ini aku siapkan pinset buat mencabut sisa-sisa bulu mata dan mascaranya ya guys Nah ini kita siapkan dulu alas buat naruh sisa removernya ya guys tuh seperti ini Ini tuh gak sakit gak perih asalkan pemasangannya dan cara ngambilnya juga bener ya guys Nah tuh set 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 一odel Der sea Fur Kalau udah pake remover Gampang banget buat ngebersihin Sisa-sisa Sisa Elase dan mascara Nah kalau udah bersih Siapkan sample eyelase Terus Siapkan lagi kapas terus brush buat ngebersihin ya dikocok dulu terus tekan lalu keluar busa seperti ini puter-puter deh setelah dicuci pakai sampo arahkan customer kita buat miring ke kanan ya guys dan dikasih air supaya lebih bersih mengulangi lagi buat mata di sebelah kirinya ya guys lalu sisir bulu mata dan sambil dikipasin ya guys nah bulu mata udah siap pasang sekarang kita siapin satu iPad terus mikrotep nah kita tarik mata bagian atas dengan kelahan dan tempelin e-tapnya menutupi bulu mata bawah lalu ditambah lagi pakai mikrotep nah aku bagi dulu menjadi empat buat mata yang sebelahnya lagi ya tuh tempelinnya aduh ketutup guys maaf intinya harus menutupi bulu mata bawah dan jangan sampai menutupinya terlalu dalam ya guys karena kalau misalkan terlalu dalam bisa menyebabkan mata iritasi dan ganjal ya jadi ke customer nya juga enggak nyaman lanjut yang sebelah aku percepat aja ya guys tuh lalu siapin primer mikro brush dan kita langsung buka primer nya tetesin tuh dikit aja satu tetes dan aku pakai dua mikro brush ya seperti ini tuh jadi ditempelin ke bulu mata nah info penting nih guys biasanya setelah remove itu agak susah biasanya buat nempelin eyelash nya ya guys nah tipsnya itu pakai primer nya dua kali ya kalau udah sisir-sisir terus dikipasin ya guys nah buat memudahkan pemasangan tempelin mikrotep dari atas mata tuh ditempelin kayak gini terus tarik dan tempelin kekenin ya guys Nah tahap selanjutnya ini aku mau bikin pola ya guys tuh dilihat aja sisi dan sisi biar nanti kalau udah beres pemasangannya biar rapi dan sama ya guys kali ini customer aku mau pasang Ailes seksi natural yang nomor 9 dan 10 mm lanjut aku siapin mesin pengocok lem dan lemnya ya guys tuh dimasukin kayak gini terus ditekan tombolnya dan muter-muter nah kita biarin aja sampai 10 detik kan lah guys sampai lemnya bener-bener mencair terus kita siapin cincin kertas pembersih lem dan lemnya nah cara buat nuangin lemnya buka dulu lemnya terus tunggin seperti ini nih nih tuh lurus kayak gini cukup dua tetes aja ya dan untuk mengusap lemnya kita tekan jangan sampai lepas terus bersihin pakai kertas yang barusan dan tutup lagi baru lainnya udah bisa dilepas buat pinset aku pakai dari BP Pro ya guys ini tuh sangat recommended banget karena selain enak dipakai dan ringan aja gitu guys pinsetnya terus lanjut ke bulu mata aku pakai dari merek nagaraku yang 9mm 0,07d dan 10mm 0,07d lanjut mulai pemasangan kita cabut aliasnya dan tempelin ke bulu mata seperti ini oke kita percepat aja ya guys jadi tuh kayak gini misahinnya pakai pinset yang di tangan kiri dan nempelinnya pakai pinset yang di tangan kanan tuh aku pasangnya regang-rengang dulu ya guys jangan sampai dempetan dulu soalnya kalau dempetan nanti bisa nempel satu sama lain guys tuh kayak gini terus inget ya nempelinnya di bulu mata jangan kena kulit jadi ada jarak antara pemasangan di bulu mata dan ke kulit itu beberapa milimeter dan pemasangan udah selesai kita cabut-cabut bersihin dulu di bagian kening nah udah di tahap terakhir nih guys jangan sampai kelewatan siapin magic bone dan micro brush seperti pemasangan primer tadi tuh hanya di akar saja ya untuk apa sih magic bone ini nah magic bone ini karena namanya juga magic ya pasti bikin A-lis menjadi magic dan tentunya bikin bulu mata klien kita menjadi lebih awet terus jangan lupa di kipas-kipas supaya cepat kering guys nah info penting juga nih sebelum kita membuka ipad sebaiknya kita cek dulu antara bulu mata atas dan bawah apakah menempel atau tidak nah kalau sudah aman kita buka i-tapnya lalu kipas-kipas lagi dan ini dia hasilnya terima kasih ya semoga info ilmunya bermanfaat dan jangan lupa like komen dan subscribe thank you selamat menikmati